Intro Halo si Nekedip, balik lagi sama gue Rashid Hari Yang kali ini masih dalam rangka edisi JAF tahun 2024 ya Tapi kali ini untuk sementara gue sendiri dulu Mohon maaf ya kalau yang menunggu obrolan bareng lagi berdua Untuk yang ini aja nih, untuk yang video kali ini aja gue sendiri dulu Awalnya mau bareng seperti biasa kayak di video-video JAF yang lain Cuman si Arya tuh masih sibuk harus suara wiri pindah hotel ya Lu paham lah, kalau lagi di luar kota terus nginep beberapa hari Tapi penginapannya itu tidak cuma satu, nah itu lagi ribet Jadi untuk sementara terpaksa sendiri dulu Oke dan yang mau gue bahas kali ini adalah sebuah film Indonesia lagi Yang sebelumnya udah sempet tayang di Jakarta Film Week ya kalau gak salah Yaitu yang berjudul Sampai Jumpa Selamat Tinggal Ini adalah film terbarunya Adrianto Dewo Yang sebelum ini pernah bikin judul-judul yang buat gue keren-keren sih Kayak Tabula Rasa, Kajiman, One Night Stand, Galang, Mudik juga dia yang bikin Ini sekarang dia bikin film bersetting Korea Ini kalau gue liat bisa jadi semacam double feature sama film itu Cinta Tak Seindah Drama Korea Soalnya sama-sama di Korea tuh Sama-sama di Korea terus case-nya juga hampir sama kan Sama-sama ada Lutesha, ada Jerome juga Bisa jadi kayak semacam double feature yang menarik nih Kalau ditonton secara bergantian Gue kebetulan kan juga yang gak bergantian banget sih Gak urutan banget kayak habis nonton Alang, nonton Beng Gak beda hari Cuman karena gak jauh Harinya gue ngerasa Wah ini menarik banget nih Dua film ini kalau disandingkan itu menarik banget Dan kalau dicocok lagi ya dibikin teori-teori ngabur Sampai Jumpa Selamat Tinggal nih kayak semacam sequel Sequel yang dark dari itu tadi Cinta Tak Seindah Drama Korea Settingnya sama, case-nya sama Cuman tone-nya tuh jauh beda Dan pemakaian Korea sebagai setting juga beda sih buat gue Kalau di Cinta Tak Seindah Drakor kan pemakaian Korea jelas ya Itu semacam ekspresi cinta Tribute buat medium drakor yang jadi kesukaannya meira Nah kalau disini pertanyaannya apakah Korea-nya itu penting Atau cuman sebatas tempelan doang Buat gue sih sebenernya gak wajib Korea Gak harus Korea sebenernya Ini bisa dipindah kemanapun Ke Jepang ke, ke mana ya Bulgaria ke, Tajikistan apa kemana Sebenernya bisa Cuman yang wajib ada disini sebenernya adalah luar negeri Karena disini filmnya pake luar negeri Pake tanah asing Itu buat ngewakilin gimana para karakternya Itu adalah individu yang lagi tersesat Hatinya tersesat Ditambah lagi mereka ada di tempat asing Di negeri orang Jadi kayak kombo banget Nah itu yang wajib sebenernya Emang wajib ada di luar negeri Di tanah asing lah Individu pertama yang tersesat itu namanya adalah Ray Yang diperanin Jerome Kurnia Dia tuh bertahan hidup dengan bekerja serabutan Sebagai seorang imigren gelap Dia harus hidup dengan penuh kekhawatiran Kalau bakal dikejar sama polisi imigrasi Pindah tempat tinggal disana kesini Buat lari dari polisi imigrasi Dan keharusan untuk kabur itu juga Yang akhirnya bikin Ray itu bersedia Buat nolongin Win Yang diperanin Putri Marino Win ini dateng dari Korea Cuman buat nyari keberadaan kekasihnya Yang namanya adalah Dhani Diperanin Jordi Prana tadi ya Yang udah sekitar beberapa tahun itu menghilang Dan si Win itu dapat clue Kalau si Dhani ada di Korea Habis itu yaudah Gampangnya adalah si Ray dan si Win itu Bekerja sama Si Win minta dibantu Win Buat dicariin si Dhani Si Ray itu secara gak langsung ya dibantu sama Win Karena dia jadi punya tempat tinggal sementara Dibayarin lah Buat tinggalnya Buat beli soju Itu semua ditanggung sama si Win Karena si Ray ini ya practically broke Bangkrut Gak punya duit Imigran gelap Yang kerjaannya serabutan Gak punya tempat tinggal tetap Jadi saling membantu lah Kalau approachnya sih Yang bisa gue bilang adalah Kalau lu memang sering nonton Film-filmnya Adrianto Debo Dan lu suka sama film-film dia Gue yakin lu juga bakal bisa enjoy sama Sampai jumpa selamat tinggal ini Adrianto Debo nih kan approachnya selalu relax ya Istilah gue tuh adalah relax Layback Santai Gak yang meledak-ledak Gak yang overly dramatic Bahkan di horror dia tuh Di kajiman yang bikin gue suka adalah Karena gak terlalu dramatis Gak banyak jump scare Jedar-jedar Lebih main di atmosphere Main di vibe Itu yang selalu dilakuin kan Di kajiman begitu Di drama-dramanya sebelum ini juga gitu Di galang yang Gue gak tau kapan akan bisa Kalian semua tonton tuh bagus banget Itu intinya Adrianto Debo tuh Sukanya main vibe Disini pun sama Vibe over plot Simpelnya Dan karena gue suka sama Kebanyakan film dia sebelum ini Gue pun enjoy Nonton sampai jumpa selamat tinggal Pacingnya itu enak banget Kayak gak buru-buru Tapi juga gak diseret-seret Gak terlalu draggy Enak Santai Relax Sebenernya nonton ini Bakalan lebih mantep Kalau sambil sesekali Nengak soju gitu Soalnya vibe-nya enak banget Dan Adrianto tuh keliatan lah Udah sangat menguasai Bentuk approach yang seperti itu Jadi pas nonton gue juga Oke Pasrah aja Bawa aku ke dalam ceritamu Terhanyut di dalam ceritanya Karakternya yang misterius Yang kelam Teknisnya juga oke Nah ini gue Membandingkan bukan karena Pengen nyari tau Yang lebih bagus mana ya Tapi simply buat ngasih Gambaran aja ke kalian Kalau di Cinta Tak Seinah Drama Korea Itu kan teknisnya Lebih ke arah Berusaha mereplikasi Dracor-dracor romance Yang warnanya itu Cerah Manis Colorful Nah kalau sampai jumpa selamat tinggal Ini masih colorful Tapi colorfulnya bukan Colorful yang sweet Yang terang gitu Tapi Lu akan sering dibawa Jalan-jalan di Korea Malam hari Terus ada lampu-lampu neon Nah seperti itu Itu cakep Jadi di saat karakternya itu Lagi gloomy Lagi galau Lagi dilema Terus Berkontemplasi Whatever gitu Tetap enak dilihat Apalagi kalau malam-malam ya Soalnya itu tadi Cahaya lampu-lampu neonnya tuh Memanjakan mata lah Dan of course ya Film kayak gini tuh Harus punya acting yang bagus Film yang mengedepankan vibe itu Jelas semuanya juga harus bagus ya Directing Writing Tapi kalau actingnya jelek Waduh Amles pasti Dan disini acting para pemainnya bagus Jerome cenderung tampil Agak-agak dingin sebenernya Dingin bukan flat ya Beda ya Flat sama dingin tuh beda Disini dia tuh mainnya dingin Cool gitu Karena Karakternya juga gloomy Dan sama kayak di Cinta Tak Seindah Drakor Bahasa Koreanya Mantap Boleh lah Boleh lah Gak yang kayak Memaksakan didi banget Untuk terdengar sangat Korea Tapi emang udah Udah smooth ngomongnya Udah lancar Kalau Putri Marino Ya kayaknya Kalian sudah tau lah Apa yang bisa diekspektasikan Dari acting seorang Putri Marino Putri tuh Wah Gimana ya Selain range emosinya luas Dia itu selalu bisa handle Kalimat-kalimat yang simple Kalimat-kalimat yang casual Kemudian ngasih delivery Yang variatif banget Kayaknya dia tuh bisa dikasih Satu kalimat simple Yang gak emosional Terus misalkan Saudara-saudara nyuruh Nih coba nih Kalimat ini Lo mainin dengan Sepuluh gaya yang berbeda Gue yakin dia bisa Bener-bener variatif banget Deliverinya Natural tapi gak monoton Itu buat gue Keunggulannya Putri Marino Terus supporting case-nya juga Sangat-sangat mencudik perhatian ya Gue suka Kiki Narendra tuh Kiki Narendra itu Disini meranin Karakter namanya Antok Dia itu juga sama jelas Orang Indonesia Yang tinggal di Korea Dan dia sering ngebantuin Orang-orang Indonesia Disana yang butuh bantuan Apapun itu Dan disini dia ngebantu Si Win sama si Ray Dan gue suka karakternya Karena dia itu Paling demen Menggabungkan Bahasa Korea Dan bahasa Jawa Kayaknya dia habis ngomong Hanya-anya Haseo Gitu Tiba-tiba dia ngomong Apa toh? Ngutut Itu gue suka Kombinasi Korea Jawa-nya bagus Terus ada Lutesha Jelas lah Lutesha kemarin dapet Itu kan ya Nominasi Best Supporting Actress Di FFV Dan buat gue itu Sangat-sangat layak Karena disini Dia meranin karakter Namanya Fanya Fanya itu adalah Simpelnya penyalur Pekerjaan sih Dia tuh yang ngasih Kerjaan ke Para imigran gelap Yang gak akan bisa Diterima di pekerjaan resmi Nah tuh dia kasih kerjaan tuh Tapi kerjaannya Shady banget lah Mencurigakan banget Dan dia morotin Orang-orang yang Di pekerjakan itu Dikasih utang lah Dan segala macem Semacam Mafia locker ya Mafia lowongan pekerjaan Fanya disini tuh Dan Lutesha Gue makin ngerasa Mainnya tuh bagus Karena itu tadi Baru hari sebelumnya Gue nonton dia di Cinta Tak Silah Dracor Disana kan Lutesha tuh cute banget tuh Mainnya cute Colorful disini Anjir Dengan tattoo lah Dengan vape Terus dia ngomongnya misterius banget Kayak lempeng tapi Sangat-sangat Misterius dan intimidatif Kamu ngapain kesini Woi Begitu dia ngomong satu kalimat Gue langsung Anjir nih orang Beda banget Beda banget Itulah yang lu sebut Sebagai aktor ya Harus bisa Berganti kulit Dengan sangat ekstrim Nah cuman kalo ngomongin plot Ya gue yakin lah Sampai jumpa selamat tinggal ini Gak semua orang cocok Sama cara dia menangani ceritanya Soalnya kan lebih ngedepanin vibe Terus plotnya ya Let's say minim gitu Terus mungkin di beberapa titik Kayak Gak tentu arah Kayak mungkin lu akan ngerasa Ini sebenernya Filmnya mau kemana sih Mungkin lu akan merasa seperti itu Dan mungkin banyak dari lu Akan gak cocok Cuman buat gue Plotnya yang agak-agak aimless Di beberapa titik Kayak gak tau mau kemana Itu disengaja sih Soalnya dia tuh kayak pengen mereplikasi Kondisi karakternya Karakternya kan juga seperti itu Si Ray Si Win Si Dani Itu kan semuanya juga aimless Mereka gak tau nih Ini di Korea nih Gue pengen ngapain sebenernya Life goals gue tuh apa Tujuan gue apa Dan misalkan punya tujuan pun Begitu udah tercapai Tujuan itu Terus What should I do Nah mereka tuh gak tau Soal hal itu Mereka bener-bener Ah tersesat lah Kayak tadi gue bilang simbolnya Jadi Adrianto Dewa tuh mungkin Pengen menyamakan Frekuensi Otak dan hati Penonton sama karakternya Kalau kita ngerasa Tersesat Alurnya kayak aimless ya Karena itu yang didasain Sama karakternya Dan makin lama nih Lu akan mulai ngeliat Kalau sebenernya Mereka itu Tidak cuman tersesat Mereka itu juga terluka Mereka itu juga Toksik Semua karakternya Punya sisi toksiknya Masing-masing Ini orang-orang Apa ya Dalam tanda kutip Perusak gitu lah Orang-orang yang terluka Orang-orang yang gak sempurna Orang-orang yang punya dosa Nah mereka ngumpul Jadi satu Cuman ya harus Gue akuin Kalau untuk film Yang durasinya tuh Nyampe 105-110 menit Sampai jumpa selamat tinggal Ini emang Sebenernya perlulah Dikasih sedikit Tambahan dinamika gitu Soalnya setelah lewat Setelah lewat sejam Gue mulai ngerasa Alur yang cuman Memakai vibe itu tadi Mengedebankan atmosfer Itu mulai monoton Apalagi kan Ardeanto Dewo tuh gak pengen Ceritanya tuh meledak-ledak ya Jadi kayak eksekusinya tuh Dingin Dibikin flat Dibikin tidak Meledak-ledak Gak terlalu dramatis Nah setelah lewat sejam Memang lumayan capek Itu nonton yang seperti itu Apalagi karakter-karakternya itu Baru bener-bener berproses Setelah filmnya mau kelar Setelah filmnya masuk Mungkin third act Ingat gue Mereka tuh baru berproses Kita tuh baru bener-bener kenal Mereka tuh seperti apa Padahal kalau itu dicicil Dari awal Prosesnya itu Gak langsung Apa ya istilahnya Kalau bahasa Jawa tuh Mak bedundu Di akhir Tapi dicicil dari awal Kita ngeliat Oh ternyata Si Win itu Bukan orang yang baik Misalkan Terus dia Harus struggle Dengan perasaan itu Kalau itu dicicil dari awal Filmnya bakalan lebih padat Sebenernya Tetap masih bisa Approachnya itu Mengedepankan vibe Mengedepankan atmosfer Plotnya sedikit Tapi kalau proses karakternya itu Disebar dari awal Ini bisa lebih padat Tapi gue suka lah Konklusinya Konklusinya itu Tidak yang Secara ajaib Bim salabim Itu Berusaha menyembuhkan Karakter yang gak bisa Seperti itu Karakter-karakter di film ini Itu gak bisa Secara ajaib Magically Itu sembuh Hanya karena mereka Saling menemukan satu sama lain Saling jatuh cinta Itu gak sesederhana itu Dan filmnya sadar Kalau memang tidak Sesederhana itu Jadi di ending itu Gak maksa untuk Semuanya Selesai Semuanya Semuh Happy gitu Gak Kalau sebelumnya itu Bener-bener kayak Jalan di tengah kegelapan Di lorong yang gelap Gak tau mau kemana Kanan-kiri Depan-belakang Itu gak tau Di ending itu Minimal mereka udah mulai ngeliat Oh di depan sana itu Ada cahaya sedikit Gue gak tau Kapan gue bisa sampai ke sana Gue gak tau Gimana gue bisa sampai ke sana Gue gak tau apa Sebenernya cahaya itu Tapi minimal Karena ada cahaya di depan sana Gue tau Gue mesti melangkah ke sana Dan karena itu Hidup mereka juga jadi Lebih punya arti Sebenernya Itu yang ingin disampaikan Well Kalau skor ya Buat sampai jumpa selama tinggal Gue kasih 6 lah 6 dari 10 Belum sempurna Dan banyak film-film Adrianto Dewo Lain yang buat gue tuh Lebih bagus daripada ini Tapi Masih solid Masih solid Jadi kalau suatu hari nanti Gue gak tau Kapan ya sayangnya Film ini tuh Tayang di bioskop Make sure Tonton Soalnya film-film Dengan pendekatan Yang gak overly dramatic Seperti ini Itu masih Ya gue gak bilang langka sih Tapi Cendedung jarang Kalau di bioskop mainstream Jadi nanti tonton Oke dan mungkin Buat yang udah nonton Kemarin di Jav Atau di JFW Bisa bagiin opini kalian Di kolom komentar Tulisin review lu disana Bebas apapun itu Seperti biasa Gue ingetin Jangan lupa like video ini Subscribe si Nekrip Dan buat temen-temen Yang pengen ngebantu kami Dengan kasih donasi seikhlasnya Seperti biasa Lu bisa join membership Bisa Saweria Bisa Supertanks And thank you so much Buat temen-temen Yang masih setia Join membership Sampai hari ini Terutama beliau-beliau Ya ini dari Dear Bestie Dan La Familia Makasih banget Buat yang pengen gabung Ke live stream Mulan dan Khusus member Bisa join juga Nanti akan diumumin Kapan live streamnya Oke kalau gitu Gue Reshid hari Sampai ketemu Di review-review Jav berikutnya Terima kasih telah menonton